sebesar apapun lahan pertanian kita kalau kita tidak kelolahnya tidak akan memberi kesejahteraan kepada kita sendiri selesai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh pemerintah wisat bahwa untuk penampar benih ini adalah kewenangan besar nah namun permasalahan yang dihadapi beberapa tahun yang lalu dimana petani kejujitan untuk mendapat benih atau bibit unggul sehingga kami mengajukan permohonan kepada dinas petanian provinsi supaya kita boleh menjadi penampar benih karena masalah dan ambatan yang dihadapi beberapa tahun yang berlalu hingga dari dinas pertanian meminta kepada kami beberapa nama kami usulkan 5 orang dan diselisi oleh dinas pertanian disetapkan 2 orang petakan dulu persoalan kita dengan tepat dan benar pastikan dulu kelompok tani secara khusus ada beberapa sektor siapa yang mau bersawat siapa yang mau berlagang siapa yang mau berkebun siapa yang mau berpenang setelah itu baru kita rencanakan apa yang mau kita lakukan bersama-sama pada lahan pertanian pada lahan perterakan dan pada lahan perkebunan jangan sampai pada saatnya petani ini diberi sesuatu yang tidak dia ingin karena tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya potensi ada pada diri nah oleh sebab itu lahan pertanian ini juga menjadi penting bidik adalah syarat utama yang harus benar-benar dicamin menjadi unggul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati